Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Mas Pejigol Channel bola yang akan membahas Sepak bola dalam dan luar negeri Dengan santai Kepala dingin dan hati gembira Tanpa cacimaki Salam bola Oke teman-teman semua Mulai konten ini Kita akan membahas Lawan-lawan dari Indonesia Yang nanti akan berlaga di Piala Asia Mulai tanggal 12 Januari 2024 Kita akan Bedah timnas-timnas yang akan Kita hadapi Di antara lain yaitu timnas Iraq Kemudian ada timnas Vietnam Dan juga Tentunya timnas Jepang Dan kita akan Kupas satu persatu Lawan-lawan kita Bagaimana peta kekuatannya Dan juga historinya Kita langsung saja Dan jangan lupa sebelum Kita mulai Teman-teman bisa like, subscribe, dan share Video ini dulu ya Oke terima kasih Oke Untuk timnas Iraq ya Kita ketahui Sekarang Timnas Iraq ini Berada di peringkat Berada di sekitar 63 dunia 63 dunia Dan untuk Konfederasiannya masuk konfederasi WAFF Yaitu West Asia ya West Asia Football Federation Itu di Asia Barat Kemudian Timnas Iraq saat ini dipimpin Dinakodai oleh pelatih arus-arus Spanyol Yaitu Jesus Kasas Kemudian Kaptennya Kaptennya Kapten timnas Iraq Yaitu Jalal Hassan Dan Timnas Iraq ini Mempunyai Pemain dengan Caps terbanyak Yaitu Yunis Mahmud Yunis Mahmud Pemain Yang terkenal Di masanya Di Waktu Jadi Timnas Iraq ya Oke Dan Top sker sepanjang masa Iraq Yaitu Hussein Said Dengan 78 Gol Dan Iraq ini Permarkas di Basra International Stadium Untuk di Piala Asia sendiri ya Timnas Iraq ini Sudah 9 kali Ikut Piala Asia Berpartisipasi Di Piala Asia Selama 9 kali Dan Pertama kannya Di 1972 Ya Dan Iraq ini Pernah Menjuarai Piala Asia Pada tahun 2007 Dan Tahun 2007 Itu Timnas Iraq Menjadi juara Di Gelora Bung Karno Di Indonesia Dan Saat itu Di final Mengalahkan Arab Saudi Dengan Skor 1-0 Dan Gol Dijatak oleh Yunis Mahmud Saat itu Pemain terbaik mereka Yunis Mahmud ya Oke Iraq itu Mencacatkan rekor yang Sangat baik Dari Tahun 2019 Ya Sampai 2021 Iraq Memiliki rekor 19 Kali pertandingan Tidak terkalahkan Saat itu Dinahkodai oleh Katanek Dan setelah Katanek mengundurkan diri Kemudian Digantikan oleh Pelatih Belanda Dick Advocat Ya Kemudian Advocat ini Di Irak Cuman Berapa Bulan saja Ini Soalnya November 2021 Resign Kemudian Setelah Advocat Resign Digantikan oleh Slateco Petrovic Dari Serbia Kemudian Pada November 22 Irak Akhirnya Mengganti Pelatih mereka Dengan Jesus Kasas Sampai Sekarang Jesus Kasas Sampai Sekarang Yang Kemarin Teman-teman Lihat Pertandingan Antara Irak Melawan Indonesia Yang Berakhir Dengan 5-1 Untuk Kemenangan Irak Dan Irak ini Juga Mempunyai Squad Yang Cukup Kuat Sampai Saat ini Apalagi Di Kualifikasi 2026 Dan Sudah Kelihatan Parti Jesus Kasas Ini Serius Menetap Piala Asia Dan Dari Squad Irak Sendiri Yang Pertama Ada Jalal Hassan Di Goalkeeper Dan Kapten Juga Kemudian Ada Fahad Tolib Di Goalkeeper Dan Juga Ahmad Basil Kemudian Di Defender Ada Ali Adnan Kemudian Ada Mustafa Nadhim Ada Rebin Sulaka Ada Franz Putros Merhas Dosky Kemudian Ahmed Husein Ali Dan Mustafa Sadun Dan Husein Ali Ini Bermain Di Hirenven Liga Belanda Selan Selan Di Tengah Ada Basar Resan Yang Kemarin Cetakul Kegawang Indonesia Kemudian Ibrahim Bayes Kemudian Juga Ada Osama Rashid Ada Amir Amari Hassan Hassan Abdul Karim Ahmad Ali Ali Yassim Yusuf Amin Yang Kemarin Ali Dan Ali Al-Ahmadi Serta Pasang Abdullah Ini Pasang Abdullah Ini Yang Permain Di Liga Sweden Asia Dan Juga Ali Al-Ahmadi Permain Di Wimbledon Di Inggris Kemudian Rekor Irak Di Biala Asia Kemudian Dari Kegesertaannya Tahun 72 Di 76 Itu Beringkat Keempat Kemudian Di Tahun 1980 Sampai 92 Tidak Mengikuti Kemudian Tahun 96 Lolos Sampai Perempat Final Demikian Juga Di Tahun 2000 Kemudian 2004 Dan 2007 Itu Irak Menjuarai Biala Asia Yang Disering Lenggarakan Di Indonesia Kemudian Tahun 2011 Sampai Perempat Final Tahun 2015 Sampai Beringkat 4 Dan Yang Terakhir 2019 Hanya Sampai Ke Bapak 16 Besar Kemudian Kaitannya Dengan Indonesia Itu Rekor Rekor Indonesia Melawan Irak Kita Sudah 7 Kali Pertemu Indonesia Melawan Irak Yang Dimulai Tahun 1973 Yaitu Polifikasi Piala Dunia Dan Tahun Yang Yang Pertama 16 Maret 1973 Kita Seri 1-1 Dan Yang Kedua Indonesia Kalah 3-2 Dari Irak Kemudian Ketemu Lagi Tanggal 17 Juli 1977 Indonesia Kalah Juga 2-0 Di Merdeka Turnamen Kemudian Tahun 78 Di Merdeka Turnamen Indonesia Kalah 4-0 Kemudian Di Tahun 96 Pertanian Persahabatan Indonesia Kembali Kalah 4-0 Kemudian Pertemuan Tahun 2013 Indonesia Juga Kalah Dari Irak 2-0 Di Piala Asia Dan Yang Terakhir Tentunya Saat Irak Mengalahkan Indonesia Dengan Skor 5-1 Dikualifikasi Piala Dunia 2020 Dan Irak Ini Memirik Ada Tiga Pemain Yang Perlu Diwaspadai Oleh Tentunya Pemain Timnas Indonesia Dan Menjadi Perhatian Untuk Sintayong Pemain-pemain Ini Yang pertama Yaitu Ali Adnan Di Posisinya Pek kiri Karena Dia Pernah Permain Untuk Udinese Hingga Atlanta Kemudian Dia Juga Punya Nemparan Jauh Seperti Arhan Pratama Kemudian Yang kedua Yaitu Wondergate Irak Yaitu Ali Jasim Pemain Itu Berusia 20 Tahun Ini Penampilannya Yang Memukau Saat Liga Champions Asia Kemarin Karena Dari Dari Penampilan Dia Sukses Mencetak Empat Gol Dan Yang Terakhir Yaitu Striker Mohanad Ali Yang Berusia Tiga Tahun Sekarang Perkuat Perkuat Klub Asal Irak Al Sorta SC Di Timnas Irak Dia Sudah Mencetak 18 Gol Mencetak Gol Terbanyak Irak Sampai Saat Ini Dan Usianya Masih Sangat Budha Yaitu 23 Tiga Tahun Pemain-pemain Yang Perlu Di Waspadai Oleh Pemain-pemain Kita Timnas Indonesia Dan Perhatian Untuk Coach Sintayu Pastinya Tim Anal Sudah Menganalisa Pemain-pemain Ini Dan Juga Pemain-pemain Lain Tidak Alah Bahayanya Yang Penting Tim Indonesia Harus Percaya Diri Kita Bisa Mengalahkan Irak Karena Secara Permainan Dari Pertemuan Terakhir Kemarin Waktu Dipasrah Kita Kalah 5-1 Itu Tapi Kita Masih Bisa Melakukan Beberapa Kali Cutter Attack Yang Merapotkan Irak Kalau Beda Dengan Waktu Irak Melawan Vietnam Itu Vietnam Bahkan Tidak Mampu Melesatkan Pendangan Ke Gawang Irak Jadi Semoga Nanti Dengan Bergabungnya Kembali Marcelino Dan Juga Eva Reader Yang Kemarin Liga Terakhir Lawan Irak Tidak Bisa Permain Karena Cedera Lini Tengah Terutama Lini Tengah Karena Kelemahan Kita Kemarin Satu Melawan Irak Itu Lini Tengah 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 Sampai Sampai Melakukan Beberapa Beberapa Kali Error Yang Menyebabkan Terjadinya Hujan Gol Di Basra International Stadium Di Gandang Irak Kemarin Dan Itu Saya Sedikit Informasi Mengenai Squad Dan Juga Sedikit Histori Dari Irak Yang Menjadi Lawan Tim Indonesia Nanti Di Piala Asia Di Match Pertama Tanggal 15 Januari 2024 Dan Kalau Saya Pribadi Yakin Indonesia Bisa Mengatasi Irak Walaupun Dengan Skor Tipis Karena Dengan Komposisi Pemain Yang Saat Ini Dan Juga Persiapan Kita Yang Sekitar Satu Bulan Hampir Satu Bulan Sebelum Menghadapi Irak Dan Juga Nanti Ada Match Match Friendly Saya Yakin Pemain Pemain Sudah Membentuk Atau Terbentuk Mental Dan Kemistrinya Yang Kemarin Tidak Kelihatan Di Basra Dan Semoga Timnas Indonesia Asuhan Sintayu Ini Mampu Meraih Hasil Maksimal Melawan Irak Di Match Pertama Nanti Sekian Dan Ditunggu Lagi Untuk Like Subscribe Dan Share Next Kita Akan Bahas Tentang Lawan Di Piala Asia Selanjutnya Yaitu Vietnam Jadi Tetap Ditunggu Konten Dari Mas Spesikol Ini Salam Bola Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 2 4 2 4 5 6 5